Halo guys kita ketemu lagi guys kali ini kita pengen berbagi ilmu seputar perbaikan speedometer Hilup Innova Fortuner kebetulan ini mobil 1kd jadi kita menangani Hilup 1kd dulu dengan kendala seperti ini dia guys kasusnya kalau di video kita sebelumnya kalau kendala di kasus di sebelumnya Hilup yang 2kd itu masalahnya kan di indikator buat bakar yang error kalau ini masalahnya ada di speedometer guys tengok ini guys ini udah tak hidupkan tapi lampa lampunya mati di belakang kedip-kedip jadi yang hidup cuman lampu oli baterai c-engine hand rem handbrake sama ininya juga error redup guys jadi Hai nampak kan guys ya enggak hidup lumpuhnya tuh jarum penbakar enggak naik temperatur enggak naik padam deh guys Coba kita start ya guys mau tak hidup speedometer nggak ada yang naik RPM nggak hidup semua nggak hidup guys itu tetap kedip-kedip Oke oke nanti lanjut kita bongkar ini nanti tak kasih tahu apa kira-kira permasalahannya mantap udah oke guys ini dia udah kita buka speedometer ya nih oke lanjut kita bongkar aja guys bagi yang mau belajar atau ya belajar lah ya belajar kita bukan ahlinya tapi udah pernah kita kerjain gitu loh seolah nggak ada masalah lagian kan logikanya ini kan speedometer udah rusak lagian nggak mungkin rusak tambah parah lah kita hanya betul yang gampang-gampangnya dulu kalau nggak 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 bisa kasih kepada ahlinya enggak salah Oke tapi menurut yang biasa dan kita kasih tahu apa masalahnya guys ini dibukai dulu guys sahab tinggal cucuk-cucuk aja gini nah udah copot berulang sejutnya Oke biasa ini udah disopot berulang sejutnya ke sini ah dekat-dekat dekat sini guys jadi secara sebelum dibongkar semua biar jangan nanti pasangnya dua kali lagi dua kali kerja buka pasang pasang jarum-jarumnya ini mentokin aja gini dulu semua bentukin kebawah tekan kesan bawah gini tekan kebawah tekan kebawah tekan kebawah tekan kebawah untuk yang ini temperatur sama ban bakar pas paling garis-garis bukan di C ataupun di E ya pas di garis paling akhir ini dia ya oke langsung dicopot kalau mau gampangnya sebenarnya pakai sendok ini ini cep tapi aku bisa gini aja langsung nah gini putas kan guys oke langsung gampang kan langsung inget ya di garis tadi ya di garis ya Nah langsung oke gampang kan lanjut kalau udah seperti itu langsung kita balik ambil obeng-obeng kita aben obeng-obeng Aduh ini jelek kan bisa ya Bismillah tak bisa deng, ambil matapun ketok bentar guys, obeng kita nggak ada guys Oke coba di-obeng-obeng lanjut kita buka nah udah ini kumpul bautnya disini dulu coba ambil kotak-kotak tempat gitu ini masuk disitu aja biar jangan gak serak ya kan terus yang kedua langkahnya ini kita copot langsung koper yang ini belakang ini aja tutup baru kita buka lagi yang ini PCBnya PCB kalau aku bilang PCB apalah namanya itu baru ini cap-capnya dicopotin aja yang gini sambil dicongkel-congkel sikit begini tap 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 Cap pause dulu lalu udah? udah guys? Oke lanjut kita buka guys maaf padahal Rizik tim kita lagi ngerjain sana coba ini guys dia penampakannya guys jadi biasanya yang mana yang masalah itu oke disini kita berbagi jadi masalahnya bukan yang lain yang pernah aku kerjain ya belum pernah yang tau aku ini ini untuk yang beribu tinggi mohon maaf ini ini untuk yang pemula-pemula kayak aku aku masih pemula juga jadi yang sering masalah itu yang mana yang ini guys ini kalau ini pun diganti gak sembuh ganti aja semua ini elko yang ini elko MCD nya ini 1,2,3,4,5 ini ganti aja penyamin sembuh tapi aku biasanya cuma ganti aja selesai dia oke lanjut kita bongkar ya sebentar ya jadi intinya ini 1,2,3,4,5 tapi aku biasanya yang ini aku banti selesai tapi kan gak ada masalah ini belinya di online ada guys di online coba tengok di online itu online shop ada itu untuk elko speedometer MCD keluar itu guys murah kok oke jadi satu lagi cara pemasangannya jangan salah nanti ya ini kan elko ini ada hitam hitam ini kena negatif ini kan tanda plus ini jadi pas pemasang perhatikan nanti pas buka atau memasang ulang solder ulang makanya sarankan bukanya solder satu buka biar ada contohnya ininya harus kesini ke min yang hitam ini kode ini lambang min yang sana positifnya jangan sampai terbalik ya itu aja sih oke untuk kasus yang jarum indikator yang error itu ban bakar yang error kalau ban bakar udah habis tapi jarum ban bakarnya masih mentok di setengah atau seprapat itu di video kita sebelumnya ada udah oke mantap oke oke guys ini elko nya udah kita ganti langsung kita pasang ulang lagi langsung kita tes ke mobil oke guys gimana hasilnya mantap coba video kan loh guys langsung kita pasang pasangnya hati-hati guys lepaskan dulu jarumnya tidak sampai mereng jarum yang ini untuk LCD nya turun ke samping sama apa yang ganjel pas ya pas pas oke mantap dekat langsung mana proper ini dari sini jangan kena itu oke dan tidur rumah sama itu ya apa tisu 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 agak lap agak hilat ini langsung tahap pemasangan kita ini untuk miga nya jangan dulu dipasang kita pastikan dulu sana nanti berhasil enggak baru kita rapikan dan Oh sebuah untuk yang paling panjang jarumnya itu ada di kilometer putar ke nol pas yang ke nol naikkan luka ini baru tarik kebawah sap 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 sampai ke geres oke udah di nol langsung tekan alah salah-salah guys langsung ya pasi nol alah kelewatan oke udah mentok dari nol selitu miring-miring sedikit eh kan guys langsung ini ke sini oke oke mantap ini sama aja ini pas digaris jadi masukkan sedikit baru turun ke bawah ini masih nyangkut pelan-pelan pelan sampai paskan ke bawah deh ke geres itu oke langsung tekan pelan-pelan yang tekan ya guys ini masih kurang masuk oke oke Insya Allah sudah lanjut kita coba lu ke mobil berhasil enggak betul ya guys mantap sementara dipasang di luar air lebih gitu ini udah dipasang sama tim kita coba kontak on nih Bismillah wih nyala-nyala-nyala guys ini udah hidup guys ya udah hidup semua guys ah udah nyala disininya hampir minyak udah naik ah ini yang error ini eh tapi nggak error lah nah itu kan masih panas mesinnya oke mantap coba start naik TRPM bisa seletakan Boy apalagi masalah oh tunggu bentar pokok intinya ini udah hidup itu tim kita lagi gencangin gencangin apanya kau guys tak sebaran gitu ya ngancangin aku mau atas bahan tak ikunci waduh kok ngomong rekomen starter wista starter pula iku aduh Yolah ya udah udah cabut negative baterai satu itu nanti bahaya tuh mengunci-kunci starter oke mantap nanti kita tidurkan lagi akhirnya gimana pokok intinya udah hidup gitu semuanya guys mantap guys ini kendala pot Ranger 30 nanti tampil juga videonya masalahnya ada di ring injector bocor mantap Wow kasih lu Hai mantap Oke guys lanjut ini udah kita pasang speedometer coba buka kunci kontak apa hasilnya beda sama sebelumnya wah ini udah nongol ya guys ya sampai ya semuanya kita flash dulu kameranya ah nampak ya Aduh nampak kan ah Oke ini udah naik temperatur masih dingin tadi udah kita inginkan untuk memastikan coba kita start jalan tak RPM-nya sebelumnya kita tes dulu lampunya lampu-lampu-lampunya mau nggak hidup-hidup Wah udah hidup ya nampak kan nampak kan nampak kan warna hidupan berarti kita berhasil guys coba kita start kita start dulu ya naik nggak RPM-nya jalan ya guys ya RPM-nya guys nampak kan tegas ya RPM-nya jalan ya guys berarti kita berhasil guys jadi coba kalau ada trouble yang seperti itu Hilux Innova Fortuner coba itunya dulu diganti Insyaallah selesai mantap Oke guys jadi bagi teman-teman punya keluhan speedometer yang mati kalau panas baru hidup atau kedip-kedip itu aja diganti Oke mantap selesai Alhamdulillah piluk satu kade yang 3000 cc mantap jangan lupa guys subscribe like comment and share mantap selamat menikmati selamat menikmati